Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan Untuk Beberapa pertanyaan Mata kuliah kewirausahaan Mudah-mudahan Bisa membantu Rekan-rekan sekalian dalam memahami Mata kuliah Kewirausahaan ini Baik yang pertama ada Beberapa hambatan Bagi pengusaha Atau wirausaha kecil Dalam melakukan riset Pemasaran Yang pertama adalah Riset pemasaran ini Menurut Ongkos yang tinggi Sehingga Membutuhkan Ongkos yang tinggi Sehingga Banyak Wirausahawan Wirausaha Wirausahawan Maksudnya ini Menganggap bahwa Kegiatan tersebut Itu hanya cocok Untuk Perusahaan Wirausahaan yang skalanya Besar Kemudian yang kedua Pelaksanaan riset Pemasaran ini Dianggapnya itu rumit Terutama Yang berkaitan dengan Penggunaan teknik-teknik Statistik Sehingga Enggan juga Para wirausaha ini Melakukannya Kemudian yang ketiga Itu banyaknya Anggapan dari Si wirausaha Bahwa Hanya Keputusan-keputusan Yang strategis Saja Yang perlu Didukung oleh Pelaksanaan Riset Pemasaran ini Kemudian yang keempat Para wirausaha ini Beranggapan Bahwa informasi Yang dikumpulkan Melalui riset Pemasaran itu Mereka Sudah tahu Ataupun Menurut mereka Itu tidak diperlukan Jadi ada Empat hal Mengapa Pengusaha Ataupun Wirausaha Yang kecil-kecil Itu tidak Melaksanakan Riset Pemasaran Kemudian yang kedua Adanya Pemasaran yang Efektif Itu Dibangun Melalui Tiga elemen Utama Yang pertama Falsafah Yang kedua Segmentasi Pasar Dan Terakhir Perilaku Konsumen Nah Sebuah perusahaan Baru ini Perlu Mengintegrasikan Ketiganya Ya Dalam Pengembangan Konsep Pemasaran Maupun Dalam Memutuskan Pilihan Pendekatan Yang akan Digunakan Untuk Menaklukkan Pasar Kemudian Tiga jenis Faktor utama Yang Mempengaruhi Pilihan Falsafah Pemasaran Yang Dianut oleh Sebuah perusahaan Adalah Satu Tekanan Persaingan Intensitas Nah Persaingan ini Seringkali Memaksa perusahaan Untuk Mengadopsi Falsafah Yang Baru Ya Jadi Adanya Persaingan Ini Yang Intens Jadi Mau Tidak Mau Perusahaan Itu Membuat Mengadopsi Falsafah Yang Baru Dan Yang Kedua Latar Belakang Pengusaha Jenis Keterampilannya Dan Kemampuan Para Interpreneur Itu Sangat Sangat Beragam Sehingga Latar Belakang Yang Dimiliki Itu Akan Berpengaruh Terhadap Pemilihan Falsafah Pemasaran Yang Dianut oleh Para Pengusaha Itu Latar Belakang Yang Kedua Selain Tekanan Persaingan Yang Kedua Adalah Latar Belakang Si Pengusahanya Kemudian Yang Ketiga Adanya Pandangan Jangka Pendek Yaitu Seringkali Falsafah Yang Berorientasi Pemasaran Itu Lebih Diminati Lebih Diminati Karena Pemikiran Jangka Pendek Yang Menganggap Bahwa Terjadinya Penumpukan Produk Merupakan Hal Yang Buruk Sehingga Muncul Dorongan Untuk Segera Menjual Menjual Produknya Nah Pendekatan Seperti ini Memang Bisa Meningkatkan Volume Penjualan Sehingga Banyak Interpreneur Cenderung Tertarik Untuk Menggunakannya Tetapi Seringkali Pendekatan Semacam Ini Cenderung Bersifat Banting Harga Dan Mengabaikan Referensi Konsumen Sehingga Dalam Jangka Panjang Cenderung Merugikan Oke Itu Adalah Tiga Hal Yang Ada Pada Materi Kebirausan Mudah-mudahan Ini semua Membantu Thank you Very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat Ya